Intro Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basingat Kajubata Selamat pagi dan salam untuk para sobat Komsos Indonesia Saya Pastor Alexus Alex, Pastor Paroki Katedral Santiyosep Pontianak Sekarang berada di Gereja Katedral Gereja terbesar di Asia Tenggara Bersama dengan para sahabat Komsos dari Jakarta Gereja Katedral Santiyosep Pontianak berada di Jalan Patimura Jalan utama dari iPod Supadio Gereja Katedral bisa ditempuh dengan perjalanan darat Dengan kendaraan mobil itu sekitar 30 menit Gereja Katedral pada tahun ini merayakan ulang tahunnya yang ke-115 Sejak tahun 1909 Gereja pertama ditempati Kemudian terjadi pembongkaran Lalu dibangun gereja yang kedua Gereja kedua dibongkar pada tahun 2011 Gereja yang baru dibangun Dan sekarang saya berdiri di dalamnya Diresmikan pada tahun 2014 Gereja Katedral memang dibangun cukup besar Karena memang kapasitas umat di kota Pontianak Itu pertambahan dari tahun ke tahun Itu sangat signifikan Gereja ini bisa menampung 3 ribuan umat Dua lantai, lantai 1, lantai 2 Kalau hari raya kita bisa juga menggunakan basement Dengan kapasitas sekitar 2 ribu Jadi kalau hari raya Baik basement lantai 1 dan lantai 2 itu penuh Maka umat yang hadir diperkirakan 5 ribu umat Paroki Katedral sendiri Paroki Tua Yang sekarang ini jumlah umatnya Berkurang Berkurang bukan karena Berpindah ke agama lain Tetapi berpindah tempat tinggal Karena Katedral ini berada di pusat Pasar Pusat ekonomi kota Pontianak Jadi saat siang hari Jalan Gajah Mada, Patimura dan Tainjung Pura Yang merupakan wilayah Paroki Katedral Itu dipenuhi oleh orang yang berjualan Tetapi di malam hari itu sepi Karena mereka kembali ke rumah tempat tinggalnya Yang bukan berada di wilayah Paroki Katedral Umat Paroki Katedral sendiri Ada sekitar 3 ribuan Ada sekitar 3 ribuan Meskipun data baptis itu 34 ribu Tetapi itu umat paroki lain yang dibaptis di sini Tapi asli umat katedral sekarang 3 ribuan umat Di gereja katedral ada misa harian Setiap pagi pukul 5.30 Kemudian Jumat pertama dan Jumat terakhir Ada misa sore pukul 18 Misa hari minggu dilaksanakan 5 kali Mulai dari Sabtu pukul 18 Hari minggu pukul 6 pagi Pukul 8.30 pagi Lalu sore hari pukul 16 Dan malam pukul 19 Saya mengucapkan banyak terima kasih Atas kunjungan saudara-saudari Dan kami mengundang Para sobat Komsos Indonesia Untuk mau berwisata Datang mengunjungi Pontianak Dan secara khusus katedral Dan kami sambut kedatangannya Terima kasih telah menonton!